Hai semua, kali saya bikin mandafa Jadi mandafa itu pisang yang diolah bersama dengan gula dan santan Di atasnya dikasih kayak bubur sum-sum gitu Nah untuk membuatnya, pertama masukkan pisang Ini sebanyak kira-kira 6 buah pisang kepok Kemudian 2 butir telur Lalu 50 gram gula Kemudian 250 ml santan Ditutup, lalu pasangkan alatnya Ini saya pakai chopper mitochiba CH200 Pencet-pencet-pencet Nah sampai halus banget Oh ya ini pisangnya juga pisang yang udah bener-bener matang banget Dan idealnya memakai pisang kepok Kemudian keluarkan blade-nya Lalu ini dipindahkan ke dalam wadah tahan panas Nah ini saya pakai Apa? Yang ramekin kecil Boleh juga pakai loyang atau apa aja yang tahan panas Lalu ini dikukus selama kurang lebih 25 menit Nah lalu ini ada 250 ml santan Kemudian ada tepung beras, gula Lalu ada sedikit garam Boleh juga pakai kental manis kalau mau ya Nanti takaran lengkapnya saya tulis di caption Ini diaduk semuanya sampai tercampur rata Lalu masukkan ke dalam wajan Nah setelah rata baru dinyalakan kompornya Masak sampai agak mengental Lalu angkat dari kompor Nah selanjutnya Ini dituang di atas pisang yang tadi sudah dikukus seperti ini Nah kemudian ini kita akan kukus lagi Serama kurang lebih berapa ya? 10 menitan lah Sampai bagian atasnya lumayan set Nah kemudian ini keluarkan dari kukusan Lalu disimpan atau didinginkan Kemudian baru disajikan Karena ini lebih enak disajikannya Dalam keadaan dingin ya Jadi kalau bisa sih lebih baik dimasukkan ke dalam lemari es Baru disajikan seperti ini Ini rasanya benar-benar enak banget Harus banget nyobain ya moms Nah moms gampang kan bikin ya Selamat mencoba